Kelompok Abu Sayyaf bercokol di perbukitan Filipina Selatan, wilayah ini kurang dikuasai militer Filipina. Meski demikian, pemerintah Filipina terus mengupayakan penumpasan kelompok bersenjata ini. Untuk memberikan informasi terkini terkait pembebasan Sandra Indonesia, tim Liputan, NET, Roni Suyanto, dan Iman Baruna terjun langsung ke lokasi. Mereka menjadi saksi jatuhnya korban akibat pertempuran berdarah yang terjadi. Selama di Sulu, Filipina Selatan, tim menempel kegiatan militer pemerintah. Kelompok Abu Sayyaf terbentuk pada tahun 1989. Awalnya mereka adalah kelompok separatis pecahan Moro National Liberation Front.